Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan melanjutkan dari soal yang pernah saya buat di video sebelumnya dimana pada video yang ini saya sudah sampai dengan dokumen transaksi nomor 9 pada soal Seferon Indonesia pada kali ini saya ingin melanjutkan dari soal tersebut yaitu mulai dari dokumen 10 jadi video pada kali ini dokumen 10 11 dan 12 untuk dokumen 10 kita mulai dokumen 10 merupakan memo yang ditujukan kepada bagian pembukuan pada tanggal 9 Desember 2021 dimana ini merupakan pemberitahuan dimana isinya telah dibatalkan pemberangkatan dari SMA Negeri 2 Kota Solok untuk jadwal tanggal 15 sampai dengan 17 Desember ke pekan baru uang muka yang sudah diterima bulan lalu dianggap hangus dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain nah untuk transaksi ini kita akan catat ya kita buka dulu lembar jurnalnya kalau memo akan kita catat di general journal nah kita lihat di jurnal penerimaan kas kita saat menerima uang untuk transaksi ini ya untuk transaksi keberangkatan ini kan setiap penerimaan uang DP tadi uang dibayar uang muka tadi ya uang muka yang kita terima itu kita menggunakan akun namanya unearned rent revenue di soal disebutkan apabila terjadi pembatalan maka uang mukanya akan hangus nah tadinya kan kita catatnya akan di unearned rent revenue karena soal ini disebutkan keberangkatannya dibatalkan dan dianggap hangus dibayar di muka tadi sebesar 500 ribu ini maka kita akan catat di sebagai ini dijadikan sebagai pendapatan lainnya atau older revenue jadi yang tadinya unearned revenue ya unearned rent revenue sewa diterima di muka nah ini sudah kita akui disini karena dibatalkan jadi older revenue jadi tadinya dicatat di unearned rent revenue kita mulai jurnal kita buat dulu tanggalnya tanggalnya adalah tanggal 9 buktinya dokumennya adalah MM01 jadinya tadinya kan kalau pencatatan uang muka itu adalah unearned revenue berarti berarti didebitkan dulu unearned rent revenue nya ini dia unearned rent revenue nya sewa diterima di muka nomor akunnya adalah 21101 sebesar 500 ribu sesuai yang ada disini uangnya nah lalu kreditnya adalah akun older revenue kita cari older revenue ini dia older revenue kita catat untuk akun older revenue 81 999 nomor akunnya karena kalau keberangkatannya dibatalkan maka uang muka yang sudah di berikan itu dianggap hangus nah disini yang hangus adalah sebesar 500 ribu jadi ini adalah jurnalnya debitnya adalah unearned rent revenue sewa diterima di muka dan kreditnya adalah older revenue disini disebutin dipindahkan ke akun older revenue oke kita lanjut ke dokumen 11 dokumen 11 adalah untuk pembayaran listrik air dan telpon pada tanggal 10 Desember menggunakan voucher kas kecil untuk transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash kita tulis tanggalnya tanggal 10 ini nomornya UKK02 kita buat keterangannya pembayaran listrik air dan telpon akun yang kita gunakan adalah akun yang ini electricity telpon and weather SP nomor akunnya 61104 angkanya sebesar 675000 oke jadi untuk dokumen nomor 11 ya dokumen 11 di mana terjadi terdapat voucher kas kecil tanggal 10 Desember pembayaran listrik air dan telpon kita catat ke akun electricity telpon and weather SPEN di jurnal kas kecil karena menggunakan voucher kas kecil debitnya electricity telpon and weather SPEN dan kreditnya adalah PTC oke ini dokumen nomor 11 ya oke kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu nomor 12 masih menggunakan voucher kas kecil yang terjadi tanggal 11 Desember di mana ini adalah pembayaran iklan bulan Desember kita catat tanggalnya yaitu tanggal 11 nomornya adalah UKK03 kita buat disini pembayaran biaya iklan akun yang kita gunakan karena iklan adalah advertising SPEN ya dengan nomor akun 61103 sejumlah yang ada di voucher kas kecil ini yaitu 350.000 rupiah oke kita catat seperti ini jadi untuk dokumen 12 untuk pembayaran biaya iklan di bulan Desember jurnal yang kita gunakan adalah jurnal kas kecil dan debitnya adalah advertising SPEN demikian demikian video kita kali ini mengerjakan dokumen 10 11 dan 12 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih